yo Halo semuanya semua balik lagi warung gua di channel over your Oke di video kali gesya kita bakal baik lagi ya bukan balik lagi ya masih bakal melanjutkan untuk mainin game Ultraman war of Galaxy jadi game lainnya minggu depan baru bakal kita lanjutin lagi gesya Oke lah jadi di video kali ini ya abis kita nge-review Noah soalnya kita lanjut ke saingannya Ultraman Noah gesya aja sih Degi Yusya bentar geseku cari dulu dan zakinya ini kebetulan Ginga kita udah bisa naik ke bintang 5 juga gesya nice sekali ya sehingga gua darjah gitu bintangnya masih kecil ya gesya Oke nice kita udah bisa naikin si tak lagi ke bintang tiga gesya tapi sebelum itu kita perlu pasangin dulu udah equipment ya biar mantap guys eh cuma ada bintang tiga yuk nggak apa-apa lagi saya pasangin seadanya dulu gesya Oke skillnya antara kita naikin dulu aja gesya bintang tiga set Wah bisa bintang empat guys nice cukup untuk ini bintang empat nice nice eh ini sih untuk apa ya bentuk ini gesya bentuk animasinya sih dakzag itu masih agak kurang klub gitu kesya Oke kita naikin skillnya dulu set set sembilan sepuluh mentokin semua bisa kita mentokin level level skillnya ini guys biar nanti Zagi kita mantap ini guys ya Oke kita cuma bisa buka sampai skill tiga ya skill ini ultinya kita cobain di yang versi cepat aja gesya ini kita unlock aja termenuannya ya biar jadi power up sedikit kita pasang kristal Wah dia butuh kristal merah Oke ini fokusnya untuk attack ya guys ya waduh waduh dia butuh level ya kita level up dulu guys nice Zagi nggak kasih Noah yang agak ribet guys ya Zagi disini kita naikin levelnya itu kalian bisa pakai apa tuh namanya si apa XP packnya jadi lebih hemat sih guys kalian enggak perlu ngorbanin karakter lain istilahnya guys ya kalau Noah itu ribetnya kalian mesti ngorbanin ini sih karakter lain yang hero shotnya itu udah penuh kalian bisa tuh korbanin ke si puternya noa nya ya oke ini enggak usah power kita 72.000 masih kecil sekali guys tapi skillnya udah mantap nggak apa-apa dia rank SS juga kalau nggak salah karakternya lupa dinaikin Bro mana dia Hai Woi Jage mana kau Jage lah hilang karakternya mana ini anak tersebut ya Wah powernya ngangain Ultraman Ultraman Daina dong guys Daina level 60 bintang 5 kalah jauh sama si Zagi tapi wajar sih Zagi disini karakternya memang dia tingkatnya lebih tinggi guys ya dari si Daina ya Oke kita klaim dulu kita langsung ke bagian eh salah ke bagian sini kita tesin ulti satu sama ulti duanya gesok Oke kita tes aja Hai jadi untuk skillnya itu eh masih agak kurang ya guys ya karena disini memang tidak ada animasi tambahan yang kayak untuk eh inilah ya apa tuh namanya sih wajahnya itu dideketing kayak Noah kan udah ada animasi segala macem ya kalau Zagi disini masih skillnya itu mirip kayak yang dipakai di Ultraman Legend of Heroes gitu ya cuma ya disini ada bikin lebih bagus sedikit aja gitu ya jadi ya bener-bener perlu banget yang namanya revamp untuk karakternya jadidak Zagi gitu waduh gua ngomong aja plepotan Bang Oke kita langsung tes aja di bagian story mode ya saya kita bakal main di chapter 5 untuk menghajar reksus nexus nexus eh chapter 5 ke tempat aja lagi saya gua takut tinggalan di guys eh kita lawan Junius 10 kesia Junius 10 kan pernah dilawan eh pernah ngelawan Zagi ya di filmnya waktu dipakai semuanya sama common ya walaupun makanya cuma sebentar sih ya suara ngamuknya mantap ya Oke gua rasa pasti guys ya kita main di chapter 4 ya biar nggak terlalu lama lah istilahnya gitu ya kalau chapter 5 gua rasa bakal agak sedikit ada kendala tentunya nantinya ya guys ya uh nice Noah lebih banyaknya pakai ini bisa pakai serangan fisik ya kalau Zagi sih dia nembak-nembak gitu besi ya dipakai proyektil dilempar-lempar musuhnya set 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 tiga kali 123 tarik skill satunya tuh sama ke skill2 nya Noah yang sama-sama narik musuh itu ngumpul di satu area desa terus skill2 nya juga dia kan tadi loncat skill2 atau skill3 sih tadi yang loncat dari atas tuh pokok ke bawah kan Zagi memang jurusnya mirip kayak Noah guys ya cuma di apa tuh auranya aja yang beda ya ini memang disini dibikinnya agak mirip-mirip guys skill3 kayaknya Oh ya skill3 nya loncat ya kalau Noah itu di skill skill1 kok nggak usah yang loncat kayak gitu guys ya ini memang agak sedikit dibalik-balikin ya dari apa serangannya si Noah guys ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih oke tarik ini mantepnya ya skill1 nya itu oke sih guys kalau dari gua pribadi ya karena mau musuhnya itu baru muncul ya dari jarak yang agak jauh itu bakal otomatis ketarik dan itu ada efek tambahan dia bakal bikin musuhnya ini kayak ini ya pusing gitu lah ya atau itu dari skill lain ya skill asap hitamnya ini juga mantep sih guys skill2 nya itu dikombinasikan sama skill1 nice sih tarik musuhnya langsung kalian aktifin skill2 itu kan dia ngeluarin asap-asapnya itu kan ngejeri musuhnya jadi semua musuhnya bakal kena itu berguna banget istilahnya ya Oke jenis blue kita hajar ya guys jadi karena dia pakai auto guys ya jadi kombonya itu agak salah dia tadi pakai skill2 dulu baru skill1 ya lu asli keren guys kalian yang combo ini tuh skill1 sama skill2 ya kalau ada ulti juga mantep ulti nya itu sifatnya juga area dia guys ya ya tes di bagian challenge mode level Nightmare ya kita main di level Nightmare bawahnya terus siapa hari nih kita lihat hai 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 eh kalau misalnya equipmentnya tadi ya yang bagian alat transformasi itu kita naikin bintang 6 itu bakal nambah efek tambahan guys ya kayak persing damage segala macemnya lah ya sama tambahan darah terus power ini apa powernya Zagi itu bisa kita ini lagi sih naikin ke seribuan gitu ya habisnya hai 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 Oke kalau ya tinjau block hai 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 skill 1 skill 2 buruh ini jangan tewas dulu langsung lagi tidak Bang jangan ninggal bang kabur-kabur kabur-kabur baru tidak skill 3 skill 2 ice Aduh Yah ninggal lagi kita guys ternyata belum terlalu kuat ya siah kita ganti sama legend satu jurus hilangkan mereka semua kita cuci bersih dosa-dosanya gesa hai 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 Oke nice igasya nice 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 walaupun cuma dapat bintang dua lagi kita tadi yang bermenang kalau misalnya pakai manual harusnya tadi masih bisa menang guys sorry guys sorry guys Ayo lah itu aja guys untuk video gameplay kali ini semoga video bisa menghiburkan semua dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan betul-betul video guys ya next video kita bakal lanjutin untuk yang inilah ya yang udah kita sampai kemarin kalau kita bakal fokus di timnya Ultraman nexus gitu mungkin nanti gue bakal masukin lagi juga ke dalam timnya ini kita bisa ganti-ganti semua itu kesian nanti gue pikirin dulu ya enaknya gimana ya pasti kita bakal cari level yang agak susah sedikit untuk dimainin biar kalian juga bisa bisa melihat kemampuan penuh dari Ultraman nexus timnya itu guys ya Oke kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa tinggal like dan share video guys kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax